Ya pertama tentu memastikan baut ini, mereka ini kan ikut serta di dalam mencerdaskan anak bangsa, apalagi dari anak-anak, dari usia dini. Ini sangat penting dalam konteks membentuk karakter anak. Maka sudah sewajarnya pemerintah daerah harusnya menghargai yang layak. Ya minimal UNR lah, seharusnya sudah. Mudah-mudahan bisa lebih dari UNR. Terima kasih telah menonton! 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 Kemarin sudah dielahkan sama Pak Rizan Kamil bahwa dari hasil penelitian, ini dunia ya, bahwa Jakarta termasuk konten terstres di dunia nomor sembilan. Dan kemarin saya baru kunjungan ke Tabora, yang luar biasa ya, adatnya luar biasa. Tentu ini kita memang periakin dengan perkembangan anak-anak sejati ini. Maka pembinaan perumahan-perumahan kumuh itu menjadi penistrayaan, yang harus segera jadi prioritas. Supaya ruang bermain anak-anak ini terbuka. Kemarin waktu datang ke sana, anak lagi bermain bola di jalanan, ada yang digang, saya bayangkan. Pengajian tempatnya digang, jadi memanjang. Nah ini contoh, Pak Rizan Kamil. Jadi memang ya wajar kalau kemudian tunggulah anak-anak yang tidak optimal. Nah syukur-syukur nanti ya, dengan adanya tambahan apa, makan siang gratis, atau siswa, dan sebagainya, itu mengurangi stunting. Harapannya perkembangan otaknya bagus, dan kemudian ditunjang dengan guru-guru paut yang kreatif, ya, maka akan nanti menghasilkan anak-anak yang produktif insya Allah. Terima kasih. Terima kasih.